Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini Saya ingin Menjawab Pernyataan Pemilik dari Microsoft Pak Bill Gid Karena sudah beberapa hari kok Saya lihat dari pihak kita itu Tidak ada yang menjawab Bahwa kita itu Berperan Mempercepat Terjadinya kiamat Jadi Hanya gara-gara Kita mengembangkan kelapa sawit Nah Tapi herannya sampai sekarang kok Belum ada yang menjawab Permasalahan itu Jadi So Mr. Gid Through this video I want to answer your statement That my country Indonesia Plays an important role In accelerating the end of the world Just because We develop Palm oil plantation Then What about Soya bean Wrap seed Or canola And then Sunflowers I hope You have Friend here They can send my message to you I will continue This video In bahasa Indonesia Because I made this video For my people Jadi Saudara-saudara aku Sebangsa dan setanah air Sebenarnya Kalau kita mau Menyingkapi Pernyataan Pak Bill Gid Itu Kita Sebenarnya harus jujur Penghasil minyak nabati Di dunia ini kan Sebenarnya Bukan kita yang terbesar Karena minyak nabati itu Diambil dari Kedele Ada jagung Ada rapsid Atau Kanola Biasa disebut kanola Kemudian Minyak bunga matahari Dan baru sawit Nah sekarang kita Urut yang paling besar saja Empat Empat terbesar lah Yang pertama itu Kedele Kedele ini di seluruh planet bumi ini Itu saya ambil data 2017 Karena saya nemunya itu ya Mungkin sekarang lebih tinggi lagi Itu Jumplahnya seluruh dunia itu 122 juta Hektar Nah Kemudian nanti saya Tampilkan di atas Atau di samping sini Dia Produksinya itu Produksi kedelenya ya 0,4 ton Per hektar Kemudian yang kedua Rapasa Atau yang biasa Orang sebut Minyak kanola Banyak kan orang-orang Di Eropa dan Amerika itu Memasak ini Menggoreng-goreng Pakai ini Minyak kanola Rapasa Atau rapsid Atau kanola ini Luasnya 36 Juta Hektar Dengan produktivitas 0,7 ton Per hektar Kemudian yang ketiga Bunga matahari Itu luasnya 25 juta hektar Dengan produktivitas 0,6 ton Per hektar Sedangkan Sawit Itu hanya 16 juta hektar Nah Dengan produktivitas 4 ton Per hektar Dan Sawit ini Saat data ini dirilis 2017 Itu kebanyakan Nanamnya di Malaysia dan Indonesia Meskipun ada beberapa Di Afrika Jadi Sebenarnya Ini benar-benar Persoalan ekonomi Gitu Nah coba lihat lah Di Beberapa Youtube lah Saya nanti ada Nyarankan beberapa judul Di video ini ya Bagaimana Kedele itu Dibuat Gitu Ditanam Kemudian panen Dibongkar lagi Dan dia itu kan Bergiliran itu Nanti setelah Kedele Mereka Nanam Kanola Atau Repsid Misalnya Nah itu juga Ditanam Kemudian Dibongkar Dipanen Minyak bunga mahatari Juga seperti itu Jadi secara lingkungan itu Mereka tuh Lebih berbahaya Pertama mereka bukan pohon Mereka tuh legum Kayak semak Jadi kok Pelepasan karbon itu Jelas lebih Besar dia Apalagi dengan Luasan yang jauh Lebih luas dari Sawit Nah Sekarang Apakah kita Diam saja Ya suatu saat Kita itu juga Ngelawan lah Ini bukan masalah Komoditas sawitnya Tapi Masalahnya Sawit ini ada di Negara berkembang Seperti di Indonesia Kemudian dia Memberikan tekanan Tekanan Pernyataan-pernyataan Yang Sebenarnya kita bantah Bisa kita bantah Dengan data Dan fakta yang ada Saat ini Begitu Nah mungkin Nanti ya Kedepan itu Nggak hanya sawit Kalau kayak begini caranya Mungkin Coklat kita Kopi Ya apapun yang diproduksi Oleh negara kita itu Bagaimana caranya Jangan Dihambat Kalau tidak Kalaupun bisa Berproduksi Harganya harus Lebih murah Gitu Nah ini sekarang kan Sawit sudah mulai Ditanam di Afrika Di Amerika Latin Makanya isunya sekarang Bergeser Bukan lagi Menyerang sawit itu Sebagai merusak lingkungan Tapi Sawit dari Indonesia Itu harus Memenuhi Sertifikasi-sertifikasi Yang rumit Untuk bisa menjual Ke pasar Eropa Dan Amerika Nah sebenarnya Langkah kita gampang Sebenarnya Ya kita Nggak usah fokus Ke Eropa dan Amerika Kita jual aja Ke Cina Rusia Korea Utara India Kan begitu Nah silahkan berkomentar Nanti kita akan Melanjutkan ke Video selanjutnya Yang membahas Masih di tema ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax